Presiden Jokowi Dodo tiba di Bima, Nusa Tenggara Parat pada Rabu 28 Desember sore. Kedatangan Presiden disambut oleh ratusan warga di sepanjang jalan. Bahkan, seorang pria sampai menangis saat melihat orang nomor satu di Indonesia itu. Presiden dan Ibu Negara disambut tarian tradisional saat tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin. Rombongan kemudian meninggalkan bandara untuk menuju kota Bima. Ternyata, di sepanjang jalan sudah ada ratusan warga yang menunggu. Mereka tampak bergembira saat melihat mobil Presiden melintas di depannya. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri untuk menyapa warga. Tak hanya itu, Presiden juga membagikan sejumlah kaos dari mobilnya. Seorang perempuan yang tengah menggendong anak kecil bahkan sampai melompat karena bahagia mendapatkan kaos. Ada pula seorang pria yang sampai menangis bisa melihat Presiden Jokowi di depannya. Sambil menggendong anak perempuan, pria tersebut melambaikan tangan ke arah Presiden. Sebagai informasi, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bima pada Kamis 29 Desember besok. Presiden dijadwalkan mengunjungi perumahan relokasi korban banjir di Desa Tampe dan Pasar Silah di Kecamatan Polo, Kabupaten Bima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!